Intro Salah satu hal yang paling penting di dalam sebuah hubungan adalah kepercayaan Halo semuanya, berjumpa lagi bersama Denaf Oficial Dan pada kesempatan kali ini, Denaf Oficial akan menceritakan sebuah film keren lainnya Berjudul Sultan 2021 Namun sebelum keceritanya, Denaf Oficial ingin menyapa para penonton terlebih dahulu Di antaranya, Heru dari Medan, Wafi dari Pamekasan, Amelinda dari Taiwan, Tuti Haryanti dari Demak, Kamang dari Berebes, Nisa Raihan dari Kalimantan Selatan, Bang Tonggos dari Lampung, Ratih Fatma dari Pekalongan, serta seluruh para penonton Denaf Oficial yang mohon maaf belum bisa tersapa semuanya Oke tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung lanjut ke ceritanya Let's go Pada tahun 1986 di Madras, terdapat sekelompok preman yang menguasai seluruh kota Madras Dimana pemimpin dari para preman tersebut adalah orang yang bernama Situpati Dan dari sekian banyak prajuritnya, Situpati menjadikan Mansur sebagai orang kepercayaannya Dan meski semua prajuritnya sangat menghormati dirinya, tapi Situpati tidak pernah menganggap para prajuritnya sebagai anak buahnya Melainkan, dia menganggap seluruh prajuritnya sebagai keluarga dan saudaranya sendiri Sehingga, mereka semua hidup dan tinggal di rumah Situpati layaknya sebuah keluarga Itulah sebabnya, para prajurit Situpati juga sangat menghormati dan menyayangi Situpati Serta mau melayani Situpati dan seluruh keluarganya dengan setulus hati Namun meski di dalam rumah mereka sangatlah harmonis, tapi di luar mereka tetaplah sekelompok preman penguasa seluruh kota Sehingga, setiap hari hidup mereka selalu dipenuhi dengan kekerasan serta pembunuhan Yang membuat tubuh mereka dan bahkan seluruh rumah Situpati selalu dipenuhi dengan bau darah manusia Dan hal itu sangat tidak disukai oleh istri Situpati yang bernama Ana Laksmi Dimana meskipun Ana Laksmi merupakan seorang istri dari bos gangster penguasa seluruh kota Yang sehari-harinya selalu hidup dengan kekerasan serta pembunuhan Tapi Ana Laksmi merupakan orang yang lembut, yang sangat membenci kekerasan Sehingga, Ana Laksmi selalu membujuk dan bahkan memarahi Situpati serta seluruh prajuritnya Agar mereka berhenti dari pekerjaan mereka sebagai preman Namun nasihat serta bujukan Ana Laksmi tidak pernah dituruti oleh Situpati dan seluruh prajuritnya Oleh karena itu, Ana Laksmi berharap dan berdoa di depan suami serta seluruh prajuritnya Semoga anak yang ada di kandungannya saat ini akan tumbuh menjadi seorang yang lembut dan tidak menyukai kekerasan Serta menjadi orang besar yang bermanfaat bagi banyak orang Dan di malam harinya, ketika Ana Laksmi, Situpati serta seluruh prajuritnya sedang tertidur Tiba-tiba Tiba-tiba ada beberapa preman musuh Situpati Menyerang rumahnya dan berniat membakar rumah Situpati Untuk menghabisi Situpati serta kelompoknya Namun di saat mereka menyiramkan bensin dan akan menyalakan korek api Tiba-tiba Ana Laksmi mengalami kontraksi di perutnya yang membuat dia berteriak kesakitan Dimana teriakannya tersebut membuat suami serta seluruh preman prajurit suaminya terbangun Hal itu membuat aksi dari para preman musuh suaminya menjadi ketahuan Sehingga terjadi sebuah pergedebukan di antara mereka Namun pasukan musuh ternyata terus berdatangan lebih banyak lagi Sehingga Ana Laksmi pun harus melahirkan di tengah-tengah peperangan yang sedang terjadi di rumahnya Sampai akhirnya suara tangisan bayi pun terdengar ke seluruh penjuruh rumah Situpati Yang membuat Situpati serta seluruh prajuritnya tersenyum bahagia Karena itu artinya bayi Situpati telah lahir dengan selamat Namun alangkah sedihnya Situpati ketika dia akan menggendong bayinya Dukun beranak yang membantu proses kelahiran putranya mengatakan Bahwa meskipun putra laki-lakinya lahir dengan selamat Tapi Ana Laksmi tidak bisa tertolong dan meninggal di dalam proses melahirkan anaknya Mendengar itu Situpati pun tidak jadi menggendong anaknya Dan pergi untuk melihat almarhum istrinya terlebih dahulu Sehingga para dukun beranak ini pun menyerahkan anak Situpati kepada Mansur dan yang lainnya Yang baru saja selesai mengusir dan mengalahkan musuh-musuh yang menyerang mereka Lalu Mansur menerima bayi tersebut dengan perasaan campur aduk Antara senang karena anak Situpati lahir dengan selamat Namun juga sedih karena Ana Laksmi harus meninggal Dan disana Mansur teringat dengan perkataan Ana Laksmi yang berharap Kalau suatu saat anaknya akan tumbuh menjadi orang sukses Yang bermanfaat bagi banyak orang Oleh karena itu disana Mansur memberikan sebuah julukan untuk bayi tersebut dengan julukan Sultan Dan karena Sultan harus kehilangan ibunya di saat dia terlahir ke dunia Sejak hari dimana dia dilahirkan ke dunia Sultan dirawat dan dibesarkan oleh para preman prajurit Situpati Dimana para preman tersebut merawat, menyayangi, dan membesarkan Sultan dengan penuh kasih sayang Seolah Sultan adalah anak mereka sendiri Sehingga kini para preman tersebut mempunyai peran ganda Di rumah mereka bergantian merawat Sultan Dan di luar mereka menjalankan aktivitas mereka seperti biasanya Yaitu menghajar dan menghabisi setiap orang yang menjadi target mereka Sampai akhirnya tak terasa Sultan pun sedikit demi sedikit tumbuh menjadi semakin dewasa Dimana meski Sultan hidup dan dibesarkan oleh para preman yang haus akan darah Tapi Situpati bisa mendidik dan menyekolahkan Sultan dengan baik Sehingga Sultan tumbuh menjadi anak yang pintar dan berpendidikan Serta tidak menyukai kekerasan seperti apa yang diharapkan oleh Ana Laksmi Beberapa tahun kemudian Tepatnya di tahun 2016 Gangster pimpinan Situpati masih menjadi gangster nomor satu Yang menguasai dan paling ditakuti di seluruh kota Madras Yang kini telah berganti nama menjadi kota Cenai Anggota mereka semakin banyak dan mereka semakin ganas serta beringas Namun di tahun itu Kota mereka kedatangan seorang komisaris polisi yang baru bernama Kang Kohar Dimana Kang Kohar adalah orang yang bertekad akan membersihkan seluruh kota tempat dia bertugas Dari para preman Dan Kang Kohar tidak segan-segan dalam menangkap dan menghabisi para preman yang dia tangkap Dan di sana Kang Kohar mendapatkan informasi dari bawahannya Tentang geng Situpati yang merupakan geng nomor satu di seluruh Cenai Dimana saking berbahayanya geng Situpati Banyak komisaris-komisaris polisi sebelum Kang Kohar Yang berusaha menjatuhkan geng Situpati Namun tidak pernah berhasil Tahun 2021 Di kediaman Situpati Situpati dan seluruh prajuritnya sedang menyiapkan sebuah pesta penyambutan Untuk menyambut kedatangan Sultan yang sedang di dalam perjalanan Untuk mengunjungi mereka Karena ternyata Sudah sejak lama Sultan pindah dan menetap di Mumbai Dimana kini Sultan telah menyelesaikan pendidikannya Dan kini telah menjadi seorang insinyur di Mumbai Namun sesekali Sultan selalu datang berkunjung ke Cenai Untuk mengunjungi ayahnya serta para preman prajurit ayahnya Yang sudah dia anggap sebagai keluarga dan saudaranya sendiri Namun bersamaan dengan pesta penyambutan kedatangan Sultan Rumah Situpati kedatangan beberapa orang yang merupakan para petani Yang berasal dari desa Kanimanur Dimana maksud dari kedatangan mereka adalah Untuk meminta bantuan kepada Situpati Untuk menghabisi seorang preman kejam bernama Jayasilan Karena Jayasilan telah menjajah desa mereka selama 4 tahun terakhir Awalnya Jayasilan datang ke Kanimanur Untuk membeli seluruh tanah dari para warga Kanimanur Namun karena semua warga tidak ada yang mau menjual tanahnya Jayasilan pun marah sehingga dia menghabisi beberapa orang Lalu menjajah dan menguasai seluruh desa Kemudian Jayasilan melarang semua warga di sana Agar tidak pernah melakukan aktivitas pertanian lagi Dan jika ada orang yang berani ngeyel dan tetap memaksa bertani Maka orang-orang tersebut akan langsung dihabisi Tidak hanya itu Tapi Jayasilan juga membakar sawah ladang milik dari para warga desa Sehingga kini desa Kanimanur menjadi desa yang gersang tanpa tumbuh-tumbuhan Oleh karena itu Semua warga desa Kanimanur yang notabene adalah para petani Kini mereka kehilangan mata pencaharian mereka Karena mereka dilarang bertani Sehingga kini banyak orang yang mengalami kelaparan di sana Melihat itu Para petinggi desa pun telah mencoba untuk menghentikan dominasi Jayasilan Agar mereka bisa kembali bertani Dimana mereka mencoba meminta bantuan kepada para politisi dan para pejabat pemerintah Namun sayangnya Tidak ada yang peduli dengan nasib dari para warga Kanimanur Dan tidak ada yang mau membantu Sehingga semua warga desa pun melakukan patungan untuk mengumpulkan seluruh uang serta perhiasan mereka yang tersisa Dan pergi menemui Situpati untuk meminta bantuannya dalam menyelesaikan masalah Jayasilan Dengan imbalan uang dan perhiasan tersebut sebagai bayarannya Dimana dengan itu Mereka memohon kepada Situpati agar dia bersedia membantu Karena kini Situpati adalah satu-satunya harapan mereka serta seluruh masyarakat desa Agar mereka bisa terbebas dari Jayasilan Dan kini seluruh masyarakat desa sedang menunggu kedatangan Situpati Untuk menyelamatkan mereka semua dari kekejaman Jayasilan Mendengar kisah mereka Situpati pun marah lalu mengatakan Bahwa dia berjanji Kalau dia akan membantu dan akan datang ke desa Kanimanur Untuk menghadapi dan menghabisi Jayasilan Bahkan Situpati bersedia membantu mereka tanpa menerima uang imbalan yang mereka berikan Dan Situpati menyuruh mereka untuk membawa kembali uang tersebut Dan tak lama setelah para petani tersebut pergi Sultan yang ditunggu-tunggu pun akhirnya telah tiba Dimana Sultan datang bersama pengawal setianya yang siap memberikan jiwa dan raganya Untuk menjaga Sultan Dan dia bernama Gada Dan inilah dia sosok dari Sultan Seorang pemuda yang menjadi kesayangan dari para preman prajurit Situpati Dimana kedatangannya merupakan sesuatu yang selalu ditunggu-tunggu oleh Situpati serta prajuritnya Dan meski dia selalu dipanggil dengan nama Sultan Tapi sebenarnya itu hanyalah sebuah nama julukan Dimana nama aslinya adalah Fikram Bagai seorang putra mahkota yang disayangi dan dihormati oleh semua orang Kehadiran Fikram alias Sultan Selalu ditunggu-tunggu dan selalu disambut oleh sebuah pesta besar-besaran Apalagi Kini Sultan telah menjadi seorang insinyur yang mempunyai aktivitas yang sangat padat Sehingga Membuatnya menjadi semakin jarang berkunjung ke rumah ayahnya Dan sekalipun berkunjung Hanya satu sampai dua hari saja Dia sudah pergi kembali Namun kali ini Sultan berencana untuk tinggal selama satu minggu di sana Mendengar Sultan yang akan tinggal selama itu Semua orang pun sangat senang Dan langsung meneriakan nyanyian kebesaran mereka Lalu berpesta Di malam harinya Sultan pun menunjukkan hasil karyanya kepada ayahnya serta semua prajuritnya Yang membuat mereka sangat terkagum-kagum Dengan proyek ciptaan Sultan Kemudian Sultan mengatakan kepada ayahnya Bahwa dia berencana untuk pergi ke Jepang dan mengembangkan proyek robotnya tersebut Serta mendirikan perusahaannya sendiri di sana Mendengar itu Si Tupati pun sangat kagum dan bangga dengan pencapaian yang telah dicapai oleh Sultan Karena dengan begitu Maka kini Sultan telah menjadi anak yang sesuai dengan harapan Ana Laksmi Dan di tengah-tengah kebahagiaan mereka semua Tiba-tiba ada beberapa tukang fitza yang datang ke rumah mereka Untuk mengantarkan pesanan Namun tiba-tiba Tiba-tiba tukang fitza tersebut menembaki mereka semua Hingga banyak orang yang menjadi korban tembakan mereka Termasuk si Tupati itu sendiri Dan ketika orang-orang tersebut kehabisan peluru Mereka pun dengan lihai segera melarikan diri Dari kejaran para preman prajurit si Tupati Dimana hal itu membuat Sultan sangat bersedih Melihat banyak prajurit ayahnya yang terluka Dan di keesokan harinya Semua prajurit si Tupati yang terluka dibawa dan dirawat di sebuah rumah sakit Melihat banyak teman-temannya yang menjadi korban Satu anggota bernama Talaya sangat marah dan menyuruh temannya Untuk menyelidiki pelaku penembakan tersebut Karena si pelaku harus secepatnya ditemukan untuk mereka habisi Sementara Sultan menemani para korban dari luar kamar Dan di sana ada ibu dari salah seorang korban yang menangis melihat keadaan anaknya Yang kritis karena tragedi penembakan tersebut Melihat Sultan Si ibu yang bernama Kaferi pun menghampirinya lalu memaki Sultan Karena Kaferi menyalahkan si Tupati Atas apa yang terjadi kepada putranya saat ini Dimana sambil menangis Kaferi mengatakan Karena ayahmu putraku menjadi seorang preman Dia mempekerjakan putraku Dan menjadikannya seorang pembunuh Ironisnya di saat putraku dan banyak pemuda lain di dasa ini Yang bekerja di bawah kepemimpinan ayahmu sebagai seorang preman Ayahmu justru membesarkanmu menjadi orang yang sukses dan berpendidikan Dengan uang yang dia hasilkan dari kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh putraku Serta prajurit ayahmu yang lainnya Ayahmu adalah seorang penjahat Dia hanya mementingkan dirimu Dia membuat orang lain menjadi penjahat Demi mendapatkan uang untuk membesarkanmu Ungkap Kaferi Dimana perkataan itu menjadi pukulan telak bagi psikologi Sultan Sehingga Sultan pun segera pulang ke rumahnya Lalu membereskan barang-barangnya dan berniat untuk segera kembali ke Mumbai Padahal rencananya dia ingin tinggal disana selama seminggu Sementara itu di kamarnya Si Tupati sedang merenung atas kejadian penyerangan yang baru saja menimpannya Dan disana Mansur menenangkan si Tupati Dan berjanji kalau dia akan segera menemukan dan menangkap pelaku penyerangan itu Namun si Tupati menjawab bahwa bukan itu masalahnya Hal yang sedang dia fikirkan adalah Mengapa penyerangan tersebut terjadi di depan Sultan Karena Sultan itu adalah seorang anak yang persis dan mewarisi sifat ibunya Dia tidak suka dengan kekerasan Jadi pasti saat ini dia sedang shock Ungkap si Tupati Oleh karena itu Si Tupati pun mendatangi kamar Sultan Untuk melihat keadaannya Dimana disana si Tupati yang melihat Sultan sedang merapihkan barang-barangnya Karena Sultan berniat untuk segera berangkat kembali Bertanya kepada Sultan Tentang mengapa Sultan sudah ingin berangkat kembali Padahal kemarin Sultan mengatakan bahwa dia akan tinggal disana selama seminggu penuh Dan Sultan menjawab Bahwa dia kecewa dengan semua keadaan ini Sultan kecewa dengan ayahnya yang merupakan seorang bos gangster Sultan kecewa karena selama ini biaya untuk hidup dan pendidikannya Berasal dari uang yang dihasilkan dari aktivitas kejahatan Oleh karena itu Sultan memohon kepada si Tupati Agar si Tupati segera mengakhiri kehidupan seperti ini Dan memulai hidup dengan normal Lalu Sultan juga menyuruh si Tupati Untuk memulangkan kembali seluruh pereman prajuritnya Ke rumah mereka masing-masing Dan biarkan mereka untuk menjalani hidup dengan normal Mendengar itu Si Tupati pun menjawab Bahwa kini sudah tidak mungkin bagi si Tupati dan seluruh kelompoknya Untuk kembali kepada kehidupan normal Apalagi Jika si Tupati harus memulangkan mereka semua Karena bagaimanapun Si Tupati bertanggung jawab atas kehidupan mereka semua Dan tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya begitu saja Apalagi Di antara semua prajuritnya Hanya segelintir orang yang mempunyai keluarga untuk bisa kembali Sementara kebanyakan orang di antara prajuritnya Adalah mereka yang hidup sebatang kara Dan tidak mempunyai keluarga atau rumah untuk kembali Sehingga Mereka menjadikan rumah si Tupati Sebagai satu-satunya rumah dan tempat untuk mereka kembali Dan menjadikan seluruh orang yang tinggal di rumah si Tupati Sebagai satu-satunya keluarga yang harus mereka jaga Sehingga Bisa kita bayangkan Jika si Tupati membubarkan kelompoknya Maka akan ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan serta rumah untuk mereka tinggal Yang membuat mereka akan kehilangan arah Ungkap si Tupati Dan karena jawaban si Tupati tersebut Membuat Sultan marah sehingga dia mengatakan Bahwa besok Sultan akan pergi meninggalkan kota Cenai untuk selama-lamanya Karena dia tidak akan pernah kembali lagi ke rumah yang penuh dengan kekerasan Serta dosa-dosa ini Ungkap Sultan Sambil berlalu pergi Namun si Tupati menghentikan langkah Sultan lalu mengatakan Sampai saat ini Aku tidak pernah meminta apapun kepada siapapun Tapi kali ini Sebagai seorang ayah aku meminta satu hal kepadamu Kau bebas pergi kemanapun sesuka hatimu Tapi sejauh apapun kau pergi Pastikan kau akan kembali ke tanah kelahiranmu Jangan abaikan prajuritku hanya karena mereka adalah seorang preman Bagaimanapun Mereka telah menyerahkan hidup mereka demi mengabdikan dirinya kepada kita Bahkan saat kau lahir ke dunia Mereka lah orang-orang yang dengan sepenuh hati merawatmu dengan penuh kasih sayang Jadi jika nanti mereka mendapatkan sebuah masalah Berdirilah di samping mereka Dan bantu mereka semua Ungkap si Tupati Di keesokan harinya Ketika Sultan sedang tertidur Dia dibangunkan oleh Mansur yang menangis Dimana ternyata Maksud dari Mansur membangunkan Sultan adalah Untuk memberitahu Sultan Bahwa si Tupati telah meninggal dunia Dimana kematian si Tupati Disambut dengan tangisan kesedihan dari seluruh prajuritnya Singkat cerita Ketika proses ritual mengkramasi jenazah si Tupati sedang dilakukan Pengacara keluarga Sultan menghampiri Sultan lalu mengatakan Bahwa para pelaku penembakan yang menyerang kediamannya di malam itu Adalah para polisi yang menyamar menjadi tukang fitza Dimana para polisi tersebut Merupakan utusan dari Kang Kohar Sang Komisaris Dimana pada awalnya Target penembakan tersebut adalah si Tupati Namun karena kini si Tupati telah tiada Kang Kohar pun menargetkan seluruh pereman prajurit si Tupati Untuk dihabisi Dan bersamaan dengan itu Di kantor polisi Kang Kohar telah memberikan seluruh foto dari para prajurit si Tupati Yang akan menjadi target mereka selanjutnya Kepada para pasukan polisinya Mengetahui bahwa seluruh prajurit ayahnya menjadi incaran yang akan dieksekusi oleh Kang Kohar Sultan pun pergi menemui Kang Kohar di kantornya Dimana disana Sultan meminta kepada Kang Kohar agar mengurungkan niatnya mengeksekusi orang-orangnya Namun Kang Kohar menolak permintaan Sultan Dan mengatakan Bahwa mereka adalah penjahat paling dicari dan paling berbahaya di seluruh kota Chennai Dimana di setiap minggu ada lebih dari 100 kasus kejahatan yang diajukan untuk mereka semua Ungkap Kang Kohar Lalu Kang Kohar pun menyuruh Sultan agar tidak ikut campur dengan urusannya tersebut Mengingat Sultan selama ini tinggal di Mumbai dan tidak pernah terlibat dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh ayah serta prajuritnya Kang Kohar menyarankan Sultan untuk sebaiknya segera kembali ke Mumbai dan tidak ikut campur dalam hal ini Mendengar itu Sultan pun menolak saran dari Kang Kohar Karena menurut Sultan Daripada akan terjadi peperangan di antara kelompok ayahnya dan para polisi yang pada akhirnya akan menimbulkan banyak korban di kedua belah pihak Lebih baik mereka membuat sebuah kesepakatan Dimana kesepakatan tersebut adalah Sultan meminta Kang Kohar untuk membatalkan rencana mengeksekusi prajurit ayahnya Dan sebagai gantinya Sultan akan merubah para prajurit ayahnya Menjadi orang-orang yang lebih baik dan tidak akan pernah berbuat onar lagi Dan meski pada awalnya Kang Kohar tidak mau menerima kesepakatan tersebut Karena Kang Kohar tidak mempercayai kalau Sultan bisa merubah para preman tersebut Tapi akhirnya Sultan bisa meyakinkan Kang Kohar Sehingga Kang Kohar pun akhirnya mau menerima kesepakatan yang ditawarkan oleh Sultan untuk membatalkan rencananya Namun dengan satu syarat Yaitu Para preman prajurit Situpati tidak boleh melakukan kekerasan Tidak boleh berbuat onar Tidak boleh membuat masalah Dan tidak boleh ada satupun kasus yang diajukan kepada mereka Di kantor polisi manapun selama enam bulan Dan jika di dalam waktu enam bulan ini Ternyata Kang Kohar mendengar masalah sekecil apapun yang disebabkan oleh para prajurit ayahnya tersebut Maka Kang Kohar akan membatalkan kesepakatan yang ditawarkan oleh Sultan Dan akan langsung mengerahkan pasukannya Untuk mengeksekusi para prajurit Situpati Mendengar itu Sultan pun menyetujui kesepakatan tersebut Dan berjanji kepada Kang Kohar Bahwa Sultan akan merubah kehidupan para preman prajurit ayahnya menjadi lebih baik Sehingga dengan kesepakatan tersebut Kini Sultan mengemban dua misi Yaitu Pertama Sultan harus merubah para preman prajurit ayahnya menjadi lebih baik Dan kedua Sultan harus menyembunyikan kesepakatan dengan Kang Kohar kepada para preman prajurit ayahnya Karena apabila para preman tersebut mengetahui kenyataan yang sebenarnya bahwa para polisilah yang telah menyerang kediaman Situpati Maka mereka pasti akan langsung menyerang balik kantor polisi tempat Kang Kohar berada Yang akan menimbulkan sebuah peperangan Dimana dengan itu Maka Sultan akan gagal untuk menjauhkan para preman kelompoknya Dari perilaku kekerasan Sementara itu di rumah Situpati Mansur mendapatkan sebuah telpon dari kepala desa Kanimanur Yang menanyakan tentang kapan kelompok Mansur akan datang ke desa untuk melawan Jayasilan Karena semakin hari semakin banyak orang yang menjadi korban kekejaman dari Jayasilan Ungkap si Pak Kades Oleh karena itu Mansur pun segera mengumpulkan para preman prajurit Situpati Dan memerintahkan 20 orang di antara mereka untuk pergi ke desa Kanimanur Untuk melawan Jayasilan demi menuntaskan janji yang telah dibuat oleh Situpati Mendengar itu Talaya pun maju dan menentang perintah Mansur Dimana Talaya menganggap Bahwa sebelum mereka pergi ke desa untuk menyelesaikan masalah orang lain Sebaiknya mereka selesaikan dulu masalah penyerangan kemarin malam Dan segera temukan pelaku penembakan Lalu menghabisi mereka semua Setelah itu Baru mereka fikirkan masalah desa Ungkap Talayan Namun sikap Talaya yang berani menentang Mansur yang notabene kini dia adalah ketua mereka Membuat seluruh preman marah kepada Talaya Namun meski begitu karena kini ada perbedaan pendapat di antara mereka Untuk menentukan pendapat siapa yang akan diikuti oleh semua anggota Maka mereka melakukan pengambilan keputusan sesuai dengan budaya mereka selama ini Yaitu dengan cara bertarung Dimana Talaya akan bertarung dengan Michael yang mana Michael merupakan petarung yang mewakili Mansur Dimana jika Michael memenangkan pertarungan Maka pendapat Mansur lah yang akan diikuti Namun sebaliknya Jika Talaya yang memenangkan pertarungan Maka pendapat Talaya lah yang akan diikuti oleh semua anggota kelompok Oleh karena itu Pergedebukan pun dimulai Disana terlihat Michael lebih unggul daripada Talaya Dimana Michael beberapa kali bisa membanting Talaya Namun sayangnya Pergedebukan tersebut harus terhenti Karena kedatangan Sultan Dimana semua preman yang mengetahui bahwa Sultan tidak suka dengan kekerasan Langsung menghentikan pertarungan Dan bersikap seolah tidak terjadi apapun Namun sayangnya mereka telat menyadari kedatangan Sultan Sehingga Sultan sudah terlanjur melihat apa yang sedang terjadi Dan mengetahui perkelahian tersebut Hal itu membuat Sultan marah dan memaki-maki mereka semua Karena bahkan baru tiga hari sejak ayahnya meninggal Tapi di rumahnya sudah terjadi sebuah keributan Oleh karena itu Disana Sultan mengatakan Mulai hari ini Jika aku melihat kalian semua Atau salah satu dari kalian terlibat di dalam sebuah kekerasan sekecil apapun Aku akan memutuskan hubungan dengan kalian semua Dan aku akan pergi dari sini untuk selamanya ungkap Sultan Dimana karena para preman tersebut sangat menyayangi dan menghormati Sultan Semua preman tersebut pun tidak ada yang berani melawan Sultan Setelah memberikan peringatan kepada seluruh preman Di dalam rumah Sultan dijemput oleh sahabatnya yang merupakan rekan Sultan untuk berangkat ke Jepang Namun disana Sultan mengatakan kepada sahabatnya itu Bahwa dia akan membatalkan rencananya pergi ke Jepang Untuk mengembangkan proyeknya serta membuka perusahaannya sendiri disana Dan Sultan lebih memilih tinggal di Chennai Untuk merawat para preman prajurit ayahnya Dan berusaha merubah mereka menjadi lebih baik Hal itu Sontak membuat sahabatnya kecewa Dan memaksa Sultan untuk tidak membatalkan rencananya ke Jepang Karena rencananya tersebut Merupakan impian Sultan yang telah Sultan perjuangkan selama ini Sehingga Adalah sebuah keputusan yang bodoh Jika Sultan mengorbankan impiannya Hanya demi sekelompok preman Mendengar itu Sultan mengatakan Bagimu mereka mungkin hanya sekelompok preman pembuat onar Tapi bagiku Mereka adalah keluarga ku Mereka segalanya bagiku Sejak kecil Mereka lah yang merawatku Aku makan dengan suapan tangan mereka Aku tertidur di atas pangkuan mereka Dan jika hari ini aku tidak mendukung mereka Maka suatu hari nanti ketika aku datang ke Chennai Aku tidak akan punya keluarga lagi untuk dikunjungi Jadi Sultan menyarankan sahabatnya untuk pergi sendiri saja Karena Sultan tidak akan jadi berangkat Ungkap Sultan Sementara itu Mansur dan seluruh kelompoknya masih berunding Untuk mencari cara agar mereka bisa pergi ke desa Untuk menyelesaikan masalah jaya silan Tanpa diketahui oleh Sultan Karena hal itu Merupakan janji terakhir yang dibuat oleh Sitapati Yang merupakan pimpinan mereka semua Jadi Apapun yang terjadi Mereka harus memenuhi janji tersebut Oleh karena itu Mansur menyuruh 20 orang di antara kelompoknya Untuk pergi menuju Kanimanur dengan sembunyi-sembunyi malam ini Sehingga Di malam harinya 20 anggota mereka menyelinap keluar secara sembunyi-sembunyi Untuk pergi ke Kanimanur Namun Mereka ketahuan oleh Sultan Lalu Sultan menghampiri mereka dan menanyakan tentang mau pergi kemana mereka malam-malam begini Kemudian Salah satu anggota mereka yang bernama Si Acun Berbohong kepada Sultan dengan mengatakan Bahwa mereka berniat pergi ke desa untuk memenuhi undangan perjodohan dari bibi Si Acun Yang berniat menjodohkan Si Acun dengan anak dari bibinya Yang dengan kata lain adalah sepupu Si Acun Mendengar itu Sultan pun terbesit sebuah ide Untuk membawa seluruh pereman prajuritnya ke desa yang dituju oleh Si Acun Dengan alasan untuk mengantar Si Acun ke acara perjodohannya Padahal sebenarnya Sultan bermaksud membawa para pereman prajuritnya Pergi dari kota Cenai Agar mereka bisa menjauh dan terhindar dari berbagai macam bentuk kekerasan Oleh karena itu Sultan pun mengatakan Bahwa dia mengizinkan Acun dan yang lainnya untuk pergi ke desa Namun dengan satu syarat Yaitu Sultan dan juga semua anggota pereman yang ada di rumahnya Juga harus ikut ke desa Mendengar itu Mereka semua pun sangat kaget Karena bagaimana bisa mereka akan bertarung melawan Jayasilan Jika ada sultan Sehingga Di sana sebenarnya mereka semua sangat keberatan Namun karena mereka tidak bisa melakukan apa-apa Selain menerima seluruh syarat yang diberikan sultan Akhirnya mereka pun setuju Dan segera berangkat menuju desa Kanimanur Dimana berita kedatangan mereka Sangat disamut dengan baik oleh seluruh warga desa yang sudah sangat berharap Bahwa dengan bantuan dari para pereman prajurit si Tupati Mereka akan bisa terbebas dari belenggu Jayasilan yang selama ini menguasai dan menindas seluruh masyarakat di desa Namun mereka semua terlebih dahulu diberikan sebuah instruksi oleh si Pak Kades Bahwa mereka semua tidak bisa langsung menghadapkan para pereman si Tupati dengan Jayasilan Karena para pereman si Tupati Harus merahasiakan misi pembunuhan Jayasilan dari pimpinan mereka yaitu sultan Karena sultan tidak menyukai kekerasan apalagi pembunuhan Jadi Pak Kades memberikan instruksi kepada seluruh warga desa Agar semua masyarakat desa bisa menjalankan semua instruksi yang diberikan oleh para pereman si Tupati Untuk menjaga rahasia tentang misi pembunuhan Jayasilan dari sultan Selain itu Pak Kades juga menjelaskan kepada seluruh warga desa Bahwa para pereman si Tupati datang ke desa ini Dengan berbohong kepada sultan Dan berpura-pura bahwa mereka datang ke desa Adalah untuk melakukan sebuah perjodohan Sementara itu sebelum pergi berangkat ke acara perjodohan si Acun Untuk memastikan kalau para pereman kelompoknya tidak membuat masalah Sultan mengunci mereka di dalam sebuah bangunan Sementara sultan bersama Gada dan Mansur Akan mengantar si Acun Untuk pergi ke rumah yang katanya adalah rumah bibi si Acun Untuk memenuhi undangan perjodohan antara si Acun dengan keponakan si Acun Di sana, skenario perjodohan yang dibuat untuk mengelabui sultan pun telah dibuat dengan matang Dimana di sana, ceritanya bibi si Acun adalah istri dari si Pak Kades Dengan kata lain, si Acun akan diperkenalkan dan akan dijodohkan dengan putri dari si Pak Kades Dimana setelah sultan dan yang lainnya disambut dengan baik lalu dipersilahkan untuk duduk Putri si Pak Kades yang bernama Rukmani pun keluar untuk diperkenalkan Dan inilah dia sosok dari Rukmani Seorang gadis cantik anak dari Pak Kades Dimana kecantikan dari Rukmani Bahkan sampai membuat sultan terpana dan colohok Karena dia tertarik dengan kecantikan Rukmani Hal itu membuat sultan seakan tidak percaya Mengapa gadis secantik Rukmani akan dijodohkan dengan orang seperti si Acun Dan setelah selesai diperkenalkan Keluarga Pak Kades pun mempersilahkan si Acun untuk memberikan jawaban Apakah dia akan menerima perjodohan ini atau tidak Dimana karena skenario yang diberikan kepada si Acun adalah si Acun harus menolak perjodohan tersebut Maka si Acun pun menjawab Bahwa dia menolak perjodohan tersebut Karena Acun tak menyukai Rukmani yang menurutnya tidak cantik Mendengar jawaban si Acun Sultan pun kaget lalu membawa si Acun keluar Dan bertanya kepada si Acun Apa benar kau tidak menyukai gadis itu? Tanya sultan Ya aku tidak menyukainya Jawab si Acun Lalu untuk meyakinkan dirinya Sultan pun terus mengulang pertanyaannya Bahkan menyuruh si Acun untuk bersumpah Bahwa si Acun memang benar-benar tidak menyukai Rukmani Dan si Acun terus menjawab bahwa dia memang tidak menyukai Rukmani Dan tidak mau menerima perjodohan ini Mendengar itu Sultan pun tampak bahagia Lalu merapihkan bajunya dan kembali ke dalam rumah Dimana disana Sultan berkata di hadapan semua orang Namaku adalah Fikram Tapi orang-orangku selalu memanggilku sultan Aku bekerja sebagai seorang insinyur robotik di Mumbai Gajihku tiga lak per bulan Dan sebentar lagi aku akan mendirikan perusahaanku sendiri Ungkap sultan Setelah itu Sultan mengatakan Karena calon mempelai priaya itu si Acun telah menolak perjodohan ini Maka dengan itu aku ingin mengatakan Bahwa aku sangat menyukai Rukmani Dan ingin menikahi dirinya Ungkap sultan Yang membuat semua orang kaget Karena semua itu tidak ada di dalam skenario Namun disini Rukmani mengatakan Kalau dia tidak mau menerima lamaran dari sultan Karena Rukmani tidak menyukainya Dengan kata lain Rukmani telah menolak sultan Namun meski ditolak Sultan tetap bahagia Karena akhirnya dia menemukan wanita pujaan hatinya Oleh karena itu Sultan pun mengumpulkan semua preman kelompoknya Lalu berkata kepada mereka Bahwa karena sultan telah menemukan pujaan hatinya disini Maka tidak ada satu orang pun dari kelompoknya Yang boleh pergi meninggalkan desa Sampai sultan bisa memenangkan hati dari pujaan hatinya tersebut Dengan kata lain Mereka akan tetap tinggal di desa Sampai Rukmani mau menerima cinta dan lamaran sultan Dimana hal itu Membuat para preman tersebut kaget Karena jika sultan tetap berada di desa Maka bagaimana caranya Mereka bisa beraksi dan bertarung melawan Jayasilan Untuk menghabisinya Oleh karena itu Sejak hari itu Sultan pun menjalani hari-harinya di desa Dengan penuh senyuman kebahagiaan Karena kini dia telah menemukan cintanya Meski Rukmani belum mau menerima Bahkan terlihat sangat ilfil kepada sultan Namun sultan tetap berjuang keras di setiap hari Untuk mengejar dan menaklukkan hati Rukmani Tapi usaha sultan Terlihat seperti sangat sia-sia Karena di setiap sultan mendekati Rukmani Rukmani selalu memberinya tatapan yang penuh kebencian Dan merasa risih Sehingga dia selalu pergi menjauhi sultan Sampai akhirnya Di suatu hari ketika sultan akan kembali pergi Untuk PDKT kepada Rukmani Dengan meninggalkan prajuritnya yang terkunci di dalam bangunan Setelah sultan pergi Mansur dan beberapa orangnya Kabur dari bangunan tersebut Untuk menjalankan misi mereka Dimana mereka mulai mengikuti Jayasilan Untuk menggali informasi tentang kekuatannya Di malam harinya Seorang bapak-bapak yang bernama Uchen Berusaha menghentikan salah seorang warga desa Yang bernama Arumagam Agar tidak pergi meninggalkan desa Namun Arumagam tetap bersikeras untuk pergi Karena di desa tersebut Arumagam Tidak bisa bekerja dan bertani Sehingga hal itu membuat anak dan istrinya kelaparan Karena mereka sudah tidak mempunyai beras untuk dimakan Oleh karena itu Arumagam berniat untuk pergi ke tempat lain Dan berharap di tempat barunya Dia bisa mendapatkan pekerjaan untuk memberi makan anak dan istrinya Mendengar itu Uchen berusaha menahan Arumagam Agar Arumagam bersabar sebentar lagi Karena kini Para preman dari kota sudah datang untuk menghadapi Jayasilan Namun Arumagam sudah tidak bisa bersabar Karena sudah beberapa hari sejak kedatangan mereka Namun mereka masih belum melakukan apapun kepada Jayasilan Dan kini Anak-anaknya sudah tidak bisa lagi menahan rasa lapar di perutnya Ungkap Arumagam Yang kemudian berlalu pergi Di keesokan harinya Setelah beberapa hari mencoba PDKT Namun Sultan selalu dicuaikan oleh Rukmani Akhirnya Rukmani datang menghampiri Sultan Untuk mengajaknya bicara Di sana Rukmani bercerita bahwa dulu Sejak Rukmani masih kecil Ketika dia datang ke tempat dimana mereka berdiri saat ini Dia selalu bahagia karena bisa melihat seluruh pemandangan desa yang diselimuti oleh warna hijau dari tumbuh-tumbuhan Namun sejak 4 tahun yang lalu Seluruh warga desa berhenti bertani Sehingga kini desanya terlihat sangat tandus tanpa tumbuh-tumbuhan Oleh karena itu Sejak saat itu Rukmani bersumpah Kalau Rukmani hanya akan menikah dengan pria yang bisa menghijaukan kembali desanya Dan menghidupkan kembali pertanian di desanya Jadi Daripada Sultan menghabiskan waktu untuk mendekati Rukmani Yang pada akhirnya hanya membuat Rukmani ilfil Lebih baik Sultan berusaha menjadi laki-laki yang ada di dalam sumpah Rukmani Dan jika Sultan tidak sanggup menjadi laki-laki yang mampu menghidupkan pertanian Serta menghijaukan kembali desanya Lebih baik Sultan menghapus harapannya untuk menjadi suami Rukmani Dan segera kembali ke tempat asalnya Ungkap Rukmani Yang kemudian berlalu pergi Dan setelah itu Ada seseorang yang sepertinya berasal dari kantor pemerintahan Yang sepertinya simpati kepada para warga desa Kanimanur Sehingga Dengan mempertaruhkan nyawanya Dia mendatangi desa Kanimanur Untuk mengumumkan sebuah informasi kepada para warga Dimana disana Orang tersebut mengatakan Bahwa masalah sebenarnya dari para warga desa Bukanlah Jayasilan Karena Jayasilan Hanyalah bagian kecil dari permasalahan yang sedang mereka hadapi Sementara permasalahan sebenarnya Adalah orang dibalik Jayasilan Yang mempekerjakan Jayasilan Jadi Ada seorang pengusaha yang ingin menguasai desa tersebut Karena ternyata di desa tersebut tersimpan banyak sumber daya alam Namun karena tidak ada warga desa yang mau menjual tanahnya Si pengusaha tersebut pun mengutus Jayasilan untuk menjajah desa ini Dan melarang setiap orang untuk bertani Dimana tujuan si pengusaha mengutus Jayasilan untuk melarang setiap orang bertani adalah Agar tidak terdapat tanaman hijau di tanah di desa ini Sehingga dengan begitu Maka tanah di desa ini akan terlihat seperti tanah yang tandus Maka dengan begitu si pengusaha bisa membuat sebuah dokumen Yang menyatakan bahwa tanah di desa Kanimanur Adalah tanah yang tandus untuk dia tunjukkan kepada pemerintah Dimana ketika si pengusaha bisa membuktikan bahwa tanah Kanimanur adalah tanah yang tandus Maka si pengusaha akan mendapatkan izin dari pemerintah Untuk mendirikan pabrik yang dia mau di tanah Kanimanur yang penuh dengan sumber daya alam ini Sehingga dengan begitu Maka si pengusaha bisa merebut semua tanah masyarakat di desa secara paksa Meskipun mereka tidak mau menjual tanahnya ungkap orang pemerintahan tersebut Kemudian dia menambahkan Bahwa waktu yang diberikan oleh pemerintah kepada si pengusaha Untuk membuktikan bahwa tanah di desa ini adalah tanah yang tandus Hanya tinggal tersisa 6 bulan lagi Jadi jika para warga desa tidak ingin kehilangan tanah mereka Maka satu-satunya cara adalah Sebelum 6 bulan Seluruh warga desa harus sudah bisa menumbuhkan dan menghijaukan desa mereka kembali Dengan hasil pertanian mereka Maka dengan begitu masyarakat desa akan bisa membuktikan kepada pemerintah Bahwa tanah mereka bukanlah tanah yang tandus Sehingga secara tidak langsung mereka akan menggagalkan usaha dari si pengusaha Mendengar itu Sontak para warga pun menjadi histeris dan mulai menangis Karena di satu sisi Mereka harus segera bertani dan menghijaukan kembali tanah mereka Untuk membuktikan bahwa tanah mereka tidak tandus Tapi di sisi lain Mereka tidak bisa memulai bertani Karena jika mereka bertani maka Jayasilan akan menghabisi mereka semua Oleh karena itu mereka hanya bisa menangis Bahkan di antara mereka ada yang menangis di hadapan Sultan dan memaki-maki Sultan Karena mereka menganggap bahwa Sultan telah menghalangi para prajurit premanya Untuk menghabisi Jayasilan Melihat itu Sultan pun hanya bisa colohok Karena dia tidak mengerti mengapa tiba-tiba dia disalahkan Kemudian salah seorang yang entah siapa Melaporkan kejadian tersebut kepada Mansur Sehingga Mansur pun lebih mempercepat rencananya Di dalam mengeksekusi Jayasilan Di mana dia langsung bersiap bersama seluruh para preman kelompoknya Untuk menunggu dan menghabisi Jayasilan di sebuah pasar Namun sebelum itu Mansur terlebih dahulu menelpon si Acun yang sedang bersama Sultan Lalu memberikan instruksi kepada si Acun Agar si Acun bisa memastikan kalau Sultan tidak akan datang ke pasar Namun alangkah terkejutnya Mansur Ketika si Acun mengatakan bahwa saat ini Dia sedang dalam perjalanan menuju pasar bersama Sultan dan Gada Namun karena si Acun mengatakan bahwa mungkin dia akan sampai di pasar dalam waktu 5 menit Mansur pun menyuruh seluruh prajuritnya untuk bersiap Untuk menghabisi Jayasilan dengan cepat ketika Jayasilan datang Di mana Mansur memberikan waktu 2 menit Kepada para preman kelompoknya untuk menghabisi Jayasilan Namun ketika Jayasilan datang dan semua anggota telah bersiap Tiba-tiba Tiba-tiba bus yang ditumpangi oleh Sultan telah tiba di pasar Sehingga Mansur pun menyuruh semuanya untuk menahan aksi mereka Dan tetap berada di tempat masing-masing Sampai bus tersebut pergi dari pasar Namun alangkah kagetnya Mansur dan semua preman Ketika ternyata Sultan malah turun di pasar tersebut Dan tidak hanya lewat di pasar Sehingga Mansur pun dengan terpaksa menyuruh semua preman untuk membatalkan misi mereka hari ini Yang membuat semuanya menjadi kecewa Namun Talaya yang tidak terima kalau misi mereka dibatalkan hanya gara-gara Sultan Menginstruksikan satu anggota yang ada di dekatnya Untuk mulai menyerang Sehingga Tanpa mengetahui bahwa Mansur telah membatalkan misinya Si anggota tersebut pun mulai berlari sendirian Untuk menyerang Jayasilan Di mana hal itu Membuat Mansur dan anggota yang lainnya kaget Mengapa ada anggota mereka yang malah meneruskan misi Padahal Mansur telah menghentikan misinya Tidak hanya itu Tapi hal itu juga membuat Sultan melihatnya Dan Sultan yang tidak mau preman kelompoknya melakukan kekerasan lagi Mulai berlari untuk menghentikan satu anggotanya yang sedang berniat melakukan pembunuhan Sehingga Hal itu membuat Sultan akhirnya mengetahui Tentang rencana pembunuhan yang sedang direncanakan oleh seluruh premanya Terhadap Jayasilan Yang membuat Sultan marah Dan memaki mereka semua Dan karena sudah terlanjur ketahuan Mansur pun mencoba menjelaskan Bahwa misi tersebut adalah janji terakhir yang dibuat oleh Situpati Sehingga Sebagai orang yang menghormati Situpati Mereka semua mencoba memenuhi janji tersebut Namun Sultan tidak mau menerima alasan apapun Dan tetap menyuruh mereka semua untuk membatalkan misi tersebut Lagipula Kini ayahnya telah tiada Ungkap Sultan dengan marah Namun di tengah-tengah kemarahan Sultan Datanglah beberapa warga desa ke sana Untuk meminta bantuan Karena kini Jayasilan telah mengetahui Bahwa masyarakat desa telah menyewa preman Untuk menghadapi Jayasilan Sehingga Jayasilan pun marah dan menyerang Serta mengobrak abrik seluruh desa Yang membuat banyak warga desa menjadi korban Di momen ini Akhirnya Sultan pun mengetahui cerita sebenarnya Tentang Jayasilan yang menjajah seluruh desa Tentang para warga desa yang meminta bantuan Situpati Dan tentang Situpati yang berjanji akan membantu warga desa Di dalam menghabisi Jayasilan Di saat tidak ada orang yang peduli terhadap mereka Nak, Jayasilan telah menjajah desa Serta telah menghabisi banyak nyawa Di saat kami berkeliling ke sana kemari Namun tidak ada orang yang peduli Dan tidak ada yang mau membantu Ayahmulah satu-satunya orang yang bersedia Membantu kami melawan Jayasilan Dan berjanji akan melenyapkan Jayasilan Dan menyelamatkan kami semua Sehingga hari ini Seluruh warga desa berusaha bertahan hidup Dengan bergantung kepada janji dari ayahmu itu Ungkap salah satu warga Kemudian Mansur menghampiri Sultan dan mengatakan Sultan Ayahmu mungkin telah tiada Ayahmu mungkin tidak hidup hari ini Tapi janjinya tetap hidup sebagai harapan Di hati orang-orang desa ini Sultan Apa yang akan kami lakukan memang adalah Sebuah kekerasan dan pembunuhan Tapi kami melakukan itu Adalah demi menolong banyak orang Jadi Jangan menganggap bahwa apa yang kami lakukan Adalah hal yang salah Ungkap Mansur Kemudian Mansur memohon agar Sultan mengizinkan mereka Untuk melakukan kekerasan sekali ini saja Dan setelah ini Mansur berjanji Kalau dia akan mengikuti semua aturan Yang diberikan oleh Sultan Namun alih-alih mengizinkan prajuritnya Untuk membantai Jaya Silan Meski sudah mengetahui semua kenyataannya Sultan tetap heras babatok Dan melarang mereka semua Melakukan kekerasan Sehingga Sultan mengunci mereka semua Di dalam bangunan tersebut Lalu mengatakan Kalau kekerasan bukan satu-satunya solusi Jadi Sultan akan mencoba berbicara kepada Jaya Silan Untuk menyelesaikan masalahnya Tanpa kekerasan Ungkap Sultan Yang kemudian berlalu pergi Namun setelah Sultan pergi Mansur pun menyuruh semuanya Untuk mendobrak pintunya Dan pergi menyusul Sultan Karena mereka takut Kalau Sultan akan dilukai oleh Jaya Silan Sementara itu Sultan yang ditemani oleh Gadah pun Berjalan menuju desa Untuk menghampiri Jaya Silan Dimana di sana Sultan bisa melihat Keadaan desa yang sudah berantakan Serta banyak korban yang sudah tergeletak Tak berdaya akibat kekejaman Jaya Silan Sehingga di sana Sultan pun mengerti Bahwa mengajak Jaya Silan Untuk berbicara Bukanlah sebuah solusi Sampai akhirnya Sultan pun telah sampai Di tempat dimana Jaya Silan Sedang menyiksa seorang kakek-kakek Dan bersamaan dengan itu Mansur beserta semuanya pun Juga telah tiba di tempat tersebut Di sana Jaya Silan mengatakan kepada Sultan Agar sebaiknya Dia tidak ikut campur Dan segera pergi tinggalkan desa Dan di sana Sebenarnya Sultan juga tidak tega Melihat kekejaman yang dilakukan oleh Jaya Silan Namun karena Sultan mengingat Kesepakatannya dengan Kang Kohar Yang melarang para preman kelompoknya Terlibat di dalam kekerasan Selama enam bulan Sultan pun akhirnya lebih memilih pergi Dan menghiraukan Jaya Silan Serta seluruh masyarakat desa Meski dia terlihat tidak tega Melihat itu Mansur yang tidak tega pun Menyuruh prajuritnya Untuk menyerang Jaya Silan Dan Mansur Akan menangani Sultan Sehingga Para preman pun Segera berlari Untuk menyerang Jaya Silan Yang sedang menganiaya Seorang kakek-kakek Namun Tiba-tiba Sultan yang tidak tega Dengan apa yang terjadi Di depan matanya pun Akhirnya memutuskan Untuk melawan Jaya Silan Dimana dia menghentikan Jaya Silan Yang sedang mencambuk Seorang kakek-kakek Lalu membantingnya Dimana hal itu Membuat seluruh masyarakat desa Yang tadinya sudah pasrah Kini bersemangat kembali Kemudian Sultan melarang Para preman prajuritnya Untuk tidak terlibat Dan biarkan dia sendiri Yang akan menangani Jaya Silan Serta kelompoknya Oleh karena itu Pergedebukan pun Terjadi Melihat itu Para preman Sultan Para preman Sultan pun Sangat senang Dengan aksi yang Sultan Tunjukkan Dimana mereka Sama sekali tidak menyangka Kalau Sultan yang lembut Ternyata mempunyai Kekuatan serta Sekil bertarung Yang sangat menakjubkan Sehingga Sultan bisa Menghajar seluruh Anak buah Jaya Silan Kemudian Menghajar Jaya Silan Lalu Mengalahkannya Melihat itu Para preman Sultan pun Langsung meneriakan Lagu kebesaran mereka Kemudian berlutut Di depan Sultan Yang mana dengan itu Artinya Kini mereka menganggap Bahwa Sultan Adalah pemimpin mereka Yang baru Sebagai pengganti Situpati Dan atas apa Yang telah dilakukan Sultan Di dalam mengalahkan Jaya Silan Para warga Serta para preman Pun berlarian Ke arah Sultan Lalu mengangkat Sultan Dengan penuh kebahagiaan Sementara Sultan Merenung dan melihat Lapak tangannya Dengan perasaan shock Karena tidak menyangka Karena untuk pertama kalinya Dia melakukan sebuah kekerasan Dan menghajar banyak orang Dimana atas keberhasilannya Mengalahkan Jaya Silan Seluruh desa pun Mengadakan sebuah perayaan Besar-besaran Untuk merayakan kebebasan mereka Dari belenggu Jaya Silan Dan untuk menghargai Jasa pahlawan mereka Yaitu Sultan Dimana Sultan Kini menjadi sosok Yang sangat dieluh-eluhkan Serta sangat dihargai Dan disayangi Oleh seluruh masyarakat desa Namun di tengah-tengah Seluruh masyarakat desa Yang sangat mengeluh-eluhkan Sultan Ada satu warga desa Yang masih sangat ilfil Kepada Sultan Dan dia Adalah Rukmani Dimana Rukmani Masih sangat ilfil Dan geluh kepada Sultan Sehingga dia selalu Memberikan perlakuan Yang buruk kepada Sultan Meski seluruh masyarakat Di desanya Menyayangi Sultan Dan memperlakukan dia Dengan sangat baik Kemudian Di tengah-tengah perayaan Yang sedang diadakan Di desa Sultan mendapatkan Sebuah telpon Dari pengacaranya Yang mengatakan Bahwa kini Di kota Chennai Kang Kohar Sedang mengadakan Operasi besar-besaran Untuk membantai Habis seluruh Preman yang ada Di kota Chennai Oleh karena itu Si pak pengacara Mengatakan kepada Sultan Agar sebaiknya Sultan bisa menahan Para premanya Supaya mereka Tidak dulu kembali Ke kota Chennai Apapun yang terjadi Ungkap si pengacara Mendengar itu Sultan pun Berencana untuk Membatalkan Kepulangan mereka Ke Chennai Malam ini Dan berencana Untuk menetap Di desa tersebut Untuk sementara waktu Oleh karena itu Di saat si pak kades memberikan Sambutan di acara Penutupan pesta Di desanya Dan mempersilahkan Sultan Untuk naik ke panggung Untuk memberikan Sepatah dua patah kata Sultan mengatakan Bahwa selama ini Sultan dan banyak orang Di luar sana Tidak menyadari Akan pentingnya pertanian Dimana dia yang hidup Dengan dikaruniai Banyak harta Membuatnya menjadi Tidak menyadari Akan pentingnya pertanian Namun setelah Dia datang ke desa ini Dia menyadari Tentang betapa Pentingnya pertanian Oleh karena itu Kini Sultan Mempunyai keinginan lain Dimana Sultan Berniat membatalkan Kepulangannya ke Cenai Malam ini Dan Sultan bersama Teman-temannya Akan tinggal di desa ini Selama lima bulan lagi Untuk belajar Serta membantu Para warga desa Untuk bertani Ungkap Sultan Yang membuat Seluruh preman Prajuritnya colohok Karena bagaimana bisa Sultan malah Membatalkan Kepulangan mereka Dan malah Menyuruh semua Premanya Untuk belajar Dan membantu Para warga desa Dalam bertani Sehingga Di malam Harinya Semua preman Pun berkumpul Dan membujuk Sultan Agar Sultan Membatalkan Perkataannya Tadi siang Lalu mengajak Sultan Untuk segera Pulang ke Cenai Karena sebagai preman Mereka lebih baik Bertarung Dengan sebuah Pasukan besar Daripada Harus menghabiskan Waktu Untuk bertani Namun Sultan Yang memang Sengaja Melakukan itu Untuk mencegah Kepulangan mereka Ke Cenai Demi menyelamatkan Para preman Kelompoknya Dari operasi Yang sedang Dilakukan oleh Kang Kohar Jelas Tidak mau Terbujuk Dengan apapun Yang dikatakan Oleh preman Prajuritnya Dan Sultan Mengungkit-ngungkit Perkataan Mansur Yang mengatakan Bahwa mereka Berjanji Akan menuruti Semua peraturan Yang Sultan Berikan Asalkan Sultan Mengizinkan mereka Untuk menuntaskan Janji yang telah Dibuat oleh Situpati Dan kini Sultan sendirilah Yang telah Menuntaskan Janji ayahnya Tersebut Sehingga Sultan Memaksa mereka Semua Untuk menuruti Apa yang Sultan Mau Namun Jika ada yang Keberatan Maka Sultan Menantang Para preman Untuk melakukan Budaya yang Selalu dilakukan Oleh para preman Yaitu Bertarung Untuk memutuskan Keputusan siapa Yang akan diambil Jika Sultan Menang Maka mereka Harus mengikuti Aturan Sultan Namun Jika Sultan Kalah Maka mereka Bebas Jika mereka Ingin pulang Namun Jelas semua preman Tidak ada yang Mau melawan Sultan Karena memang Mereka sangat Menyayangi Dan menghormati Sultan Oleh karena itu Mau tidak mau Semua preman Pun harus mengikuti Semua aturan Yang Sultan Berikan Dan Sultan Menginstruksikan Mereka Untuk mulai Bertani Besok Jam 5 pagi Sehingga Di keesokan Harinya Sultan pun Mulai memimpin Para preman Prajuritnya Untuk membantu Para warga desa Untuk bertani Meski semua Preman Prajuritnya Melakukan Semua itu Dengan keterpaksaan Tak lupa Sultan Mendokumentasikan Aktivitas tersebut Lalu Mengirimkannya Kepada Kang Kohar Yang membuat Kang Kohar Tersenyum Bahagia Sekaligus Tidak menyangka Karena Sultan Bisa merubah Mereka semua Meski Mereka adalah Sekelompok preman Terkuat Yang menguasai Seluruh Kota Cenai Namun Kemampuan mereka Dalam membunuh Orang Tak sehebat Ketika mereka Bertani Sehingga Mereka pun Harus merasakan Nyiri Cangkeng Serta encok Ketika mereka Bertani Dan dalam Kelelahan Yang mereka Rasakan Di dalam Bertani Para preman Mengirah Kalau Sultan Melakukan Semua itu Adalah Demi mendapatkan Cinta Rukmani Dimana Sultan Sengaja Menunda Kepulangannya Demi bisa Tinggal Di desa Lebih lama Lagi Untuk PDKT Kepada Rukmani Sehingga Para preman Pun mendatangi Dan memujuk Rukmani Setiap hari Untuk memohon Agar Rukmani Bisa menerima Cinta Sultan Agar Sultan Lalu Disana Jayasilan Menjelaskan Kepada Kang Momon Bahwa Orang Yang telah Mengalahkannya Adalah Seorang Pemuda Yang dikawal Oleh Sekelompok Pasukan Gajah Sekelompok Pereman Kuat Yang jumlahnya Lebih Dari 100 Orang Jadi Selama Pasukan Tersebut Ada Untuk Menjaga Desa Itu Maka Tidak Akan Ada Satu Orang Pun Yang mampu Menguasai Desa Tersebut Ungkap Jayasilan Di malam Harinya Sultan Kembali Didatangi Oleh Prajuritnya Yang memohon Kepada Sultan Agar Sultan Segera Mengakhiri Semua Ini Lalu Kembali Pulang Ke Cenai Namun Hal Itu Membuat Sultan Marah Sehingga Dia Kembali Mengumpulkan Seluruh Prajuritnya Untuk Kembali Menegaskan Bahwa Apapun Yang Terjadi Tidak Ada Yang Boleh Pulang Dari Sini Dan Mereka Semua Harus Tinggal Sini Sampai Mereka Menuntaskan Semua Pekerjaan Mereka Disini Dan Apabila Ada Yang Keberatan Maka Sultan Kembali Menantang Mereka Untuk Bertarung Ungkap Sultan Yang Kemudian Berlalu Pergi Mendengar Itu Talaya Yang Buat Michael Marah Sehingga Michael Memukulinya Karena Bisa-bisanya Talaya Memikirkan Bahwa Dia Ingin Melawan Sultan Orang Yang Sangat Mereka Sayangi Karena Sebenarnya Semua Preman Disana Tidak Melawan Sultan Bukan Karena Mereka Takut Tapi Karena Mereka Semua Menyayangi Dan Menghormati Sultan Sehingga Ketika Talaya Berniat Dan Berfikir Akan Melawan Sultan Michael Serta Semua Preman Pun Sakit Hati Dan Menghajar Talaya Namun Perkelahian Tersebut Bisa Dihentikan Oleh Mansur Kemudian Mansur Menghampiri Sultan Yang Sedang Menyendiri Untuk Berbicara Dari Hati Ke Hati Kepada Sultan Dimana Disana Mansur Mengatakan Bahwa Dia Tidak Mengerti Dengan Jalan Fikiran Sultan Yang Malah Menyusahkan Semua Anggota Mereka Dengan Menyuruh Mereka Tetap Tinggal Di Desa Dan Melakukan Aktivitas Bertani Sehingga Disini Mansur Pun Meminta Penjelasan Kepada Sultan Tentang Apa Sebenarnya Maksud Dan Tujuan Sultan Apakah Sultan Melakukan Semua Ini Demi Rukmani Atau Untuk Hal Lain Ungkap Mansur Kemudian Sultan Menjelaskan Bahwa Dia Melakukan Semua Itu Bukan Semata Demi Rukmani Melainkan Demi Kebaikan Semua Anggota Preman Itu Sendiri Yang Kata Kejahatan Dan Kekerasan Dalam Bentuk Apapun Jadi Aku Berfikir Bahwa Sebaiknya Mereka Tetap Tinggal Disini Dan Menjadi Para Petani Karena Aku Berfikir Bahwa Menjadi Petani Adalah Pekerjaan Yang Paling Cocok Untuk Mereka Agar Mereka Berhenti Menjadi Para Penjahat Ungkap Sultan Kemudian Sultan Menambahkan Sampai Kemarin Aku Berfikir Kalau Kita Hanya Akan Tinggal Di Desa Ini Selama 6 Bulan Saja Tapi Kali Ini Aku Berfikir Kalau Bertani Adalah Pekerjaan Yang Paling Cocok Untuk Mereka Sehingga Kini Aku Berfikir Untuk Tinggal Dan Menetap Di Desa Ini Untuk Selamanya Ungkap Sultan Mendengar Itu Mansur Pun Mengerti Bahwa Maksud Dari Sultan Adalah Agar Para Prajuritnya Meninggalkan Dunia Kriminal Lalu Memulai Hidup Baru Sebagai Seorang Petani Sehingga Dengan Begitu Para Prajuritnya Akan Tetap Mempunyai Pekerjaan Dan Penghasilan Tanpa Harus Melakukan Aktivitas Kejahatan Namun Mansur Mengatakan Bahwa Mungkin Usaha Sultan Hanya Akan Berakhir Sia-sia Saja Mengingat Kejahatan Telah Mendarah Daging Di Dalam Diri Kelompoknya Membuat Mansur Yakin Kalau Usaha Sultan Untuk Merubah Mereka Hanya Akan Berakhir Sia-sia Saja Jadi Mansur Menyarankan Agar Sultan Membatalkan Rencananya Namun Sultan Tetap Teguh Dengan Pendiriannya Dan Ingin Tetap Melanjutkan Rencananya Dimana Sultan Mengatakan Beri Aku Waktu 6 Bulan Untuk Merubah Mereka Namun Jika Setelah 6 Bulan Ternyata Aku Gagal Maka Aku Akan Mengakhiri Semuanya Dan Akan Membiarkan Mereka Bertindak Semau Mereka Sementara Aku Akan Kembali Ke Kehidupanku Di Mumbai Sebagai Seorang Insinyur Ungkap Sultan Namun Sebelum Mengakhiri Percakapannya Sultan Meminta Mansur Agar Mansur Tidak Menceritakan Maksud Sultan Yang Sebenarnya Kepada Para Prajuritnya Dan Tetap Membiarkan Prajuritnya Mengira Bahwa Sultan Melakukan Semua Ini Demi Rukmani Di Keesokan Harinya Kang Memun Mendatangi Desa Kanimanur Untuk Melihat Keadaan Desa Tersebut Dimana Hal Itu Membuat Semua Warga Desa Menjadi Ketakutan Namun Tiba-tiba Kemudian Kang Momon Menghampiri Sultan Dan Melihat Langsung Seperti Apa Kekuatan Sultan Serta Para Pasukannya Namun Meski Begitu Kang Momon Tidak Merasa Gentar Sedikitpun Karena Kang Momon Mengirah Bahwa Sultan Dan Pasukannya Sama Seperti Yang Dapat Dia Beli Dengan Uang Oleh Karena Itu Disana Kang Momon Menawarkan Uang Yang Sangat Besar Kepada Sultan Asalkan Sultan Dan Seluruh Pasukannya Mau Menjadi Bawahan Kang Momon Lalu Memaksa Semua Warga Desa Kanimanur Untuk Tidak Bertani Namun Tanpa Berbasah Basi Sedikitpun Sultan Menolak Tawaran Yang Diberikan Oleh Kang Momon Hal Itu Membuat Kang Momon Sultan Dengan Tujuan Untuk Menakut Nakuti Sultan Berharap Sultan Kena Mental Tiba Tiba Prajurit Sultan Yang Tidak Terima Kang Momon Berniat Macam Macam Kepada Sultan Langsung Mengelilingi Dirinya Dan Berniat Menghabisinya Saat Itu Juga Namun Untungnya Sultan Menghentikan Mereka Semua Sehingga Hal Itu Membuat Kang Momon Yang Tadinya Ingin Menakut Nakuti Sultan Kini Malah Dia Sendiri Yang Ketakutan Dan Terkena Mental Lalu Disana Sultan Balik Mengancam Kang Momon Dan Mengusir Kang Momon Agar Dia Segera Pergi Meninggalkan Desa Tersebut Dan Jangan Pernah Kembali Lagi Jika Tidak Maka Sultan Akan Menghabisinya Ungkap Sultan Dimana Kejadian Tersebut Membuat Kang Momon Marah Dan Uring-uringan Di Dalam Mobil Sehingga Kang Momon Pun Merencanakan Sebuah Pembunuhan Untuk Menghabisi Sultan Karena Kang Momon Menganggap Bahwa Jika Sultan Tewas Maka Tidak Akan Ada Lagi Sosok Leader Yang Akan Memimpin Para Pasukan Premanya Oleh Karena Itu Di Malam Harinya Kang Momon Pun Menyewa Beberapa Pembunuh Bayaran Untuk Menghabisi Sultan Saat Dia Dan Pasukannya Sedang Tertidur Dan Meski Mereka Semua Adalah Sekelompok Pembunuh Bayaran Namun Melihat Prajurit Sultan Membuat Mereka Menyadari Kalau Kelompok Sultan Jauh Lebih Berbahaya Dan Jauh Lebih Superior Jika Dibandingkan Dengan Kelompok Mereka Oleh Karena Itu Para Pembunuh Bayaran Kang Momon Pun Berencana Kalau Mereka Harus Bisa Menghabisi Sultan Diam Diam Tanpa Membuat Sebuah Keributan Yang Maka Sudah Bisa Dipastikan Kalau Mereka Yang Akan Celaka Oleh Karena Itu Mereka Pun Sedikit Demi Sedikit Melewati Setiap Preman Prajurit Sultan Yang Sedang Tertidur Sampai Akhirnya Mereka Pun Sampai Di Tempat Sultan Tertidur Namun Ketika Mereka Akan Mengeksekusi Sultan Ternyata Ternyata Sultan Belum Tidur Dan Menyadari Kedatangan Mereka Semua Kemudian Sultan Yang Tidak Ingin Pertarungan Itu Diketahui Oleh Para Prajurit Karena Jika Para Prajurit Mengetahui Ada Sekelompok Orang Yang Berniat Mencelakainya Maka Sudah Bisa Dipastikan Kalau Para Prajurit Pasti Akan Marah Dan Memanggang Para Pembunuh Bayaran Tersebut Hidup Hidup Dimana Jika Itu Terjadi Artinya Sultan Telah Gagal Dalam Usahanya Untuk Merubah Para Prajurit Menjadi Orang Baik Yang Jauh Dari Kata Kekerasan Sehingga Sultan Pun Membuat Kesepakatan Dengan Para Pembunuh Bayaran Tersebut Kalau Apapun Yang Terjadi Pastikan Kalau Pertarungan Mereka Tidak Akan Menimbulkan Suara Dan Jelas Para Pembunuh Bayaran Pun Juga Setuju Dengan Kesepakatan Yang Ditawarkan Oleh Sultan Karena Jika Sampai Pertarungan Mereka Menimbulkan Suara Dan Keributan Yang Bisa Membuat Para Prajurit Sultan Terbangun Maka Mereka Sendirilah Yang Akan Celaka Oleh Karena Itu Maka Pergedebukan Pun Terjadi Dimana Di Karena Seperti Apapun Sultan Menusuk Dan Menghajar Mereka Para Pembunuh Bayaran Itu Pun Tetap Menahan Agar Mereka Tidak Berteriak Karena Takut Membangunkan Prajurit Sultan Dan Pada Akhirnya Mereka Semua Pun Merasa Tidak Sanggup Menghadapi Sultan Sehingga Pada Akhirnya Mereka Pun Memutuskan Untuk Melarikan Diri Yang Membuat Sultan Legah Karena Akhirnya Dia Bisa Mengusir Para Pembunuh Bayaran Tersebut Tanpa Membangunkan Para Premanya Namun Di Saat Sultan Mengira Kalau Tidak Ada Orang Yang Melihat Kejadian Tersebut Ternyata Di Keesokan Harinya Diperlihatkan Michael Yang Sedang Mengejar Seorang Pemuda Lalu Menghajarnya Dihadapan Semua Orang Yang Membuat Mereka Ketakutan Dengan Keberingasan Michael Dimana Meski Si Ibu Dari Si Pemuda Tersebut Telah Memohon Agar Michael Melepaskan Anaknya Tapi Michael Tidak Mau Melepaskannya Dan Terus Menghajarnya Sampai Akhirnya Sultan Melihat Kejadian Tersebut Dan Menyuruh Michael Untuk Melepaskan Si Pemuda Namun Karena Michael Tidak Mendengarkan Perkataan Sultan Sultan Pun Mencambuk Michael Di hadapan Semua Orang Sambil Memaki Michael Sehingga Akhirnya Michael Pun Terdiam Dimana Hal itu Membuat Beberapa Orang Warga Berkomentar Negatif Tentang Kelompok Sultan Yang Kini Mulai Semana-mena Menghajar Seorang Warga Desa Tanpa Sebab Yang Jelas Hal itu Membuat Sultan Marah Sehingga Di malam Harinya Sultan Terus-terusan Mencacimaki Michael Bahkan Dengan Nada Marah Sultan Mengusir Michael Meski Mansur Telah Mencoba Menenangkan Dan Menasihati Sultan Tapi Sultan Yang Marah Tetap Bersih Keras Untuk Mengusir Michael Dan Mengeluarkannya Dari Kelompoknya Dan Disana Talaya Yang Memang Sudah Lama Tidak Suka Dengan Kepemimpinan Sultan Demi Mendapatkan Simpati Dari Michael Talaya Berjalan Mendekati Sultan Lalu Memelas Memohon Ampunan Atas Nama Michael Dimana Talaya Mengatakan Sultan Aku Meminta Maaf Atas Nama Michael Sultan Percayalah Kalau Michael Tidak Mungkin Melakukan Semua Itu Tanpa Sebuah Alasan Aku Yakin Dia Punya Alasan Tersendiri Mengapa Dia Memukuli Anak Itu Kau Telah Menghukum Dan Mempermalukan Dia Di depan Semua Warga Jadi Maafkanlah Dia Ungkap Talaya Dimana Sesaat Setelah Talaya Mengatakan Itu Tiba-tiba Datanglah Seorang Ibu Dan Anak Perempuannya Yang Bersujud Kepada Michael Setelah Itu Si Ibu Menjelaskan Bahwa Michael Tidak Pernah Melakukan Sebuah Kesalahan Dia Memukuli Anak Laki-laki Tersebut Karena Si Anak Laki-laki Itu Telah Mencoba Melecehkan Anak Perempuannya Dan Michael Datang Di Saat Yang Tepat Menyelamatkan Putrinya Lalu Menghajar Anak Laki-laki Tersebut Ungkap Si Ibu Yang Membuat Sultan Tercengang Kemudian Si Anak Perempuan Menambahkan Bahkan Setelah Sultan Memukuli Michael Di Hadapan Semua Warga Michael Tetap Diam Dan Tidak Menjelaskan Apapun Tentang Alasan Mengapa Dia Memukuli Anak Itu Semua Itu Michael Lakukan Demi Menjaga Kehormatan Si Wanita Di Depan Semua Warga Desa Agar Warga Desa Tidak Mengetahui Bahwa Si Wanita Telah Dinodai Mendengar Itu Sultan Pun Sadar Akan Kesalahannya Sehingga Dia Menghampiri Michael Dan Meminta Maaf Namun Michael Yang Sudah Terlanjur Sakit Hati Dengan Sultan Yang Padahal Michael Sudah Mendedikasikan Seluruh Jiwa Raganya Demi Sultan Tapi Bisa-bisanya Sultan Tidak Mempercayainya Dan Bahkan Mengusirnya Tidak Menjawab Apapun Dan Memilih Pergi Untuk Menyendiri Disanalah Talaya Memanfaatkan Kesempatan Untuk Mendekati Michael Dimana Disana Talaya Mengatakan Bahwa Sudah Sejak Lama Dia Tidak Menyukai Cara Sultan Di Dalam Memimpin Gengnya Setelah Kematian Situpati Dan Dengan Kepemimpinan Sultan Geng Mereka Yang Tadinya Merupakan Geng Penguasa Seluruh Kota Chenai Kini Seperti Kehilangan Taring Mereka Apalagi Kini Mereka Sudah Melihat Sendiri Bagaimana Sultan Bertindak Semena-menah Dan Mengusir Michael Sehingga Dengan Itu Talaya Mengajak Michael Untuk Bekerjasama Dalam Menjatuhkan Kepemimpinan Sultan Dan Merebut Posisinya Sebagai Seorang Pemimpin Dimana Talaya Mempercayakan Posisi Pemimpin Tersebut Kepada Michael Sebagai Orang Yang Nantinya Akan Menggantikan Sultan Mendengar Itu Michael Yang Tadinya Selalu Marah Ketika Talaya Berniat Melawan Sultan Tapi Kali Ini Dia Menyambut Baik Kakek Yang Berniat Pergi Melihat Perkembangan Sawahnya Si Kakek Pun Dikejutkan Dengan Kebahagiaan Karena Melihat Sawah-sawah Di desanya Mulai Menumbuhkan Padi Sehingga Dengan Gembira Si Kakek Pun Berlari Kembali Untuk Memberitahu Seluruh Warga Desa Mengenai Hal Itu Sehingga Tanpa Butuh Waktu Lama Seluruh Warga Desa Pun Berkumpul Di Sawah Dengan Senyuman Kebahagiaan Karena Setelah Empat Tahun Lamanya Akhirnya Kini Mereka Bisa Melihat Padi Tumbuh Kembali Di Desanya Sehingga Dengan Itu Seluruh Warga Desa Pun Berterima Kasih Kepada Sultan Dan Kelompoknya Karena Tanpa Mereka Maka Semua Itu Tidak Mungkin Terjadi Dan Tidak Hanya Seluruh Warga Desa Tapi Rukmani Yang Selama Ini Selalu Menatap Sultan Dengan Penuh Sultan Dengan Penuh Kebahagiaan Bahkan Kini Rukmani Mulai Senyum Senyum Dan Selalu Kepikiran Sultan Dan Dengan Berita Tentang Tumbuhnya Padi Di Kanimanur Membuat Kang Momon Marah Karena Dengan Itu Maka Proyek Pertambangan Yang Dia Ingin Bangun Di Desa Kanimanur Yang Kaya Akan Sumber Daya Alam Terancam Batal Karena Dengan Tumbuhnya Padi Di Kanimanur Maka Itu Artinya Kang Momon Tidak Akan Bisa Membuat Keterangan Bahwa Tanah Kanimanur Adalah Tanah Yang Tandus Dan Tanpa Membuktikan Bahwa Tanah Kanimanur Adalah Tanah Yang Tandus Maka Kang Momon Tidak Akan Mendapatkan Izin Dari Pemerintah Untuk Mendirikan Pertambangan Yang Dia Inginkan Di Kanimanur Oleh Karena Itu Disana Si Menteri Pertambangan Menyarankan Kang Momon Untuk Menggunakan Waktu Yang Tersisa Untuk Membuat Tanah Kanimanur Kembali Gersang Tanpa Tumbuh Tumbuhan Agar Proyek Impianya Tidak Dibatalkan Kembali Kepada Sultan Dan Kelompoknya Dimana Disana Dia Yang Sedang Berbahagia Dan Menari Bersama Para Kelompoknya Tiba-tiba Didatangi Oleh Rukmani Dan Disana Pertama-tama Rukmani Meminta maaf Kepada Sultan Atas Sikap Buruknya Yang menghormati Dan Menyayangi Sultan Rukmani Malah Bersikap Buruk Kepada Sultan Kemudian Dengan Malu-malu Rukmani Pun Mengatakan Bahwa Kali ini Dia Bersedia Untuk Menjadi Istri Dari Sultan Ungkap Rukmani Yang Kemudian Berlalu Pergi Dimana Hal Itu Membuat Sultan Dan Kelompoknya Menjadi Sangat Berbahagia Dan Tanpa Butuh Waktu Lama Sultan Dan Rukmani Pun Segera Menggelar Acara Pertunangan Mereka Dengan Dirayakan Dan Dimeriahkan Oleh Seluruh Warga Desa Singkat Cerita Setelah Acara Pertunangan Selesai Mansur Kembali Mengobrol Dengan Sultan Dimana Disana Mansur Sangat Senang Dan Bahagia Karena Meskipun Pada Awalnya Mansur Sangat Tidak Yakin Dengan Semua Ini Tapi Ternyata Rencana Sultan Untuk Merubah Para Pereman Menjadi Lebih Baik Kini Telah Berhasil Dan Di Keesokan Harinya Sultan Yang Ditemani Oleh Mansur Dan Gadah Pergi Ke Sebuah Kantor Dimana Disana Mansur Yang Melihat Pengacara Sultan Menyapanya Lalu Menanyakan Tentang Apa Sebenarnya Tujuan Sultan Datang Ketempat Ini Kemudian Sipak Pengacara Menjelaskan Bahwa Sultan Telah Membeli Sebidang Tanah Yang Sangat Luas Dimana Sultan Berniat Membagikan Tanah Tanah Tersebut Kepada Semua Anggota Kelompoknya Dimana Masing-masing Anggota Kelompoknya Akan Mendapatkan 2 Hektar Tanah Dan Sultan Membeli Tanah Tersebut Dengan Uang Yang Dia Dapatkan Dari Hasil Penjualan Rumah Situ Patih Serta Tabungan Yang Dia Kumpulkan Selama Ini Untuk Membangun Perusahaannya Sendiri Mendengar Itu Sontak Mansur Pun Sangat Kaget Lalu Di Tengah Tengah Obrolan Mereka Sultan Pun Menghampiri Mereka Berdua Dan Disana Mansur Menyalahkan Tindakan Sultan Karena Telah Menjual Satu-satunya Warisan Dari Ayahnya Namun Sultan Menjawab Apa Yang Ayah Tinggalkan Hanyalah Sebuah Rumah Itu Tidak Berarti Apa-apa Bagiku Jika Dibandingkan Dengan Kalian Semua Kalian Adalah Keluargaku Kalian Adalah Hartaku Ungkap Sultan Yang Membuat Mansur Terharuh Menangis Selalu Memeluk Sultan Dimana Dengan Tanah-tanah Tersebut Sultan Berharap Kalau Kelompoknya Akan Selamanya Menjadi Orang Baik Dan Tidak Akan Pernah Kembali Lagi Ke Kehidupan Kriminal Mereka Di Malam Harinya Di Dalam Perjalanan Kembali Menuju Desa Mansur Menatap Sultan Dengan Penuh Kasih Sayang Dan Kebahagiaan Karena Dia Tidak Menyangka Orang Yang Dulu Dia Besarkan Kini Telah Tumbuh Menjadi Pahlawan Yang Telah Merubah Dia Dan Kelompoknya Menjadi Orang Orang Yang Lebih Baik Dan Jauh Dari Aktivitas Kriminal Namun Di Tengah-tengah Lamunannya Tiba-tiba Bus Yang Mereka Naiki Terhenti Karena Ban Bus Tersebut Pecah Akibat Terkena Sebuah Ranjau Sehingga Kenaik Bus Menyuruh Tidak Hanya Satu Kali Tapi Mansur Berulang Kali Menjadikan Tubuhnya Sebagai Taming Dari Orang-orang Yang Berniat Menghabisi Sultan Dan Sultan Serta Gadai Yang Melihat Itu Pun Langsung Melawan Orang-orang Tersebut Lalu Melempar Mereka Semua Keluar Kemudian Sultan Memaksa Melajukan Bus Tersebut Agar Mereka Bisa Melarikan Diri Dan Menyelamatkan Mansur Melihat Itu Kelompok Penyerang Pun Melempar Beberapa Bom Api Yang Membuat Bus Tersebut Terbakar Sehingga Melihat Busnya Telah Meledak Para Penyerang Itu Pun Mengira Kalau Pasti Sultan Dan Yang Lainya Telah Tewas Sehingga Mereka Menghentikan Pengejaran Lalu Kembali Pulang Sementara Itu Sultan Dan Gadai Ternyata Berhasil Selamat Dengan Membawa Mansur Namun Disana Mansur Yang Sudah Kehilangan Banyak Darah Sudah Tidak Kuat Lagi Untuk Berjalan Sehingga Mansur Merasa Bahwa Ini Adalah Akhir Dari Hidupnya Oleh Karena Itu Mansur Menghentikan Usaha Sultan Yang Bersikeras Ingin Membawanya Ke Rumah Sakit Lalu Mengatakan Empat Bulan Terakhir Ini Aku Menjalani Hidupku Dengan Damai Dan Penuh Kebahagiaan Karena Hidupku Jauh Dari Aktivitas Kriminal Dan Kekerasan Semua Itu Adalah Berkat Dirimu Ungkap Mansur Kepada Sultan Kemudian Mansur Melanjutkan Perkataannya Sultan Mereka Memanglah Kelompok Bajingan Tapi Berjanjilah Kau Tidak Akan Pernah Meninggalkan Mereka Ungkap Mansur Sultan Saat Kau Lahir Ke Dunia Aku Berharap Kalau Suatu Saat Aku Akan Tewas Karena Menyelamatkan Dan Hari Ini Akhirnya Harapanku Tercapai Setelah Menyelesaikan Kata-katanya Akhirnya Mansur Pun Menghambuskan Nafas Terakhirnya Singkat Cerita Sultan Sertagada Pun Telah Sampai Di Desa Dengan Membawa Mayat Dari Mansur Hal Itu Membuat Pereman Dan Serta Talaya Yang Juga Sangat Terpukul Dengan Kematian Mansur Dan Di Keesokan Harinya Ketika Sultan Serta Kelompoknya Masih Dalam Keadaan Berkabung Dia Mendapatkan Telepon Dari Kang Momon Yang Mengatakan Bahwa Aksi Penyerangan Yang Menewaskan Mansur Adalah Ulahnya Ungkap Kang Momon Kemudian Kang Momon Melanjutkan Perkataannya Sampai Kemarin Malam Aku Tidak Mengetahui Apa Kelemahan Tapi Kini Aku Menyadari Semuanya Kelemahan Adalah Perjanjian Dan Kesepakatan Dengan Pihak Kepolisian Dimana Disini Kang Momon Menceritakan Bahwa Dia Telah Mengetahui Perjanjian Yang Dibuat Oleh Sultan Dengan Kang Kohar Yang Mana Jika Sultan Gagal Menjauhkan Para Preman Prajuritnya Dari Aktivitas Kekerasan Selama 6 Bulan Maka Kang Kohar Akan Membantai Habis Seluruh Preman Prajurit Sultan Setelah Itu Kang Momon Menjelaskan Bahwa Untuk Membuat Sultan Melanggar Perjanjiannya Dengan Kang Kohar Dan Untuk Membenturkan Pasukan Sultan Dengan Pihak Kepolisian Kang Momon Telah Menyampaikan Informasi Kepada Seluruh Preman Prajurit Sultan Bahwa Dialah Orang Yang Telah Menghabisi Mansur Oleh Karena Itu Seluruh Pasukan Sultan Pun Bersiap Untuk Berangkat Menuju Tempat Kang Momon Untuk Membalas Dendam Namun Hal Itu Langsung Ditentang Oleh Sultan Yang Langsung Melarang Mereka Semua Untuk Tidak Pergi Dimana Hal Itu Membuat Para Preman Prajurit Sangat Kecewa Kepada Sultan Karena Setelah Mengetahui Bahwa Pelaku Pembunuhan Yang Menyebabkan Mansur Tewas Adalah Kang Momon Bukannya Membantu Mereka Untuk Membalas Dendam Sultan Malah Melarang Mereka Agar Tidak Pergi Untuk Membalas Dendam Sehingga Disana Para Preman Prajurit Sultan Pun Untuk Pertama Kalinya Menentang Perintah Sultan Dan Di Momen Ini Talaya Yang Sudah Tidak Tahan Lagi Dengan Apa Yang Dilakukan Oleh Sultan Maju Dan Secara Terang Terangan Menentang Sultan Dengan Mengatakan Salah Satu Dari Kita Telah Terbunuh Namun Kau Malah Mengajari Kami Tentang Moral Dan Jika Difikirkan Baik Baik Sebenarnya Kau Salah Satu Penyebab Dari Kematian Mansur Karena Jika Di Hari Di mana Kang Momon Datang Kedesa Ini Kau Tidak Menghalangi Kami Untuk Menghabisinya Mungkin Mansur Masih Hidup Saat Ini Ungkap Talaya Oleh Karena Itu Disana Talaya Mengatakan Bahwa Jangan Jangan Kau Memang Sudah Tidak Peduli Lagi Dengan Kita Semua Karena Kini Yang Lebih Kau Fikirkan Adalah Desa Ini Dan Gadis Itu Ungkap Talaya Dimana Dengan Kata Lain Talaya Mengatakan Bahwa Kini Sultan Lebih Mencintai Dan Lebih Mementingkan Desa Kanimanur Serta Rukmani Daripada Mereka Semua Sementara Mereka Semua Hanya Sultan Anggap Sebagai Budaknya Saja Yang Bisa Sultan Perintah Serta Perlakukan Seenaknya Oleh Karena Itu Talaya Mengatakan Kepada Semuanya Agar Sebaiknya Mereka Mengabaikan Perintah Sultan Dan Segera Berangkat Untuk Menghabisi Kang Momon Dimana Perkataan Dari Talaya Tersebut Membuat Sultan Marah Dan Mendorong Talaya Lalu Memukulinya Untuk Menghentikan Niat Talaya Serta Semuanya Yang Berniat Untuk Pergi Balas Dendam Namun Sultan Dihentikan Oleh Michael Dimana Disana Michael Mengatakan Apa Yang Talaya Katakan Bukanlah Sesuatu Yang Salah Kita Memang Sebaiknya Berangkat Untuk Membalas Dendam Namun Jika Sultan Keberatan Mari Kita Selesaikan Dengan Budaya Kita Yaitu Bertarung Ungkap Michael Yang Membuat Sultan Colohok Karena Michael Orang Yang Selama Ini Paling Setia Kepadanya Kini Juga Menentangnya Mendengar Itu Gadah Pun Marah Dan Berniat Menggantikan Sultan Di Dalam Pertarungan Namun Sultan Tidak Mengizinkan Gadah Dan Dengan Kesedihan Di Hatinya Karena Kini Orang-orang Terdekatnya Telah Memusuhinya Sultan Pun Menerima Tantangan Dari Michael Dan Dengan Perasaan Sedih Sambil Membayangkan Masa Lalunya Bersama Michael Sultan Pun Maju Kedalam Arena Pertarungan Dimana Disana Karena Sultan Seperti Tidak Tega Melawan Michael Dan Terus Melamun Michael Pun Bisa Dengan Mudah Menyerang Lalu Membanting Sultan Dan Melihat Michael Yang Berhasil Membanting Sultan Membuat Seluruh Pereman Prajuritnya Pun Bersorak Bahagia Dimana Hal Itu Membuat Hati Sultan Semakin Sakit Karena Kini Prajuritnya Yang Telah Ia Lindungi Mati-matian Selama Benar-benar Telah Menganggap Sebagai Musuh Melihat Michael Yang Lebih Unggul Daripada Sultan Semua Orang Pun Berteriak Bahagia Lalu Berteriak Kepada Michael Agar Dia Segera Menyelesaikan Pertarungannya Karena Mereka Harus Segera Berangkat Menuju Tempat Kang Momon Namun Di Saat Semua Orang Yakin Kalau Michael Akan Berhasil Memenangkan Pertarungan Sehingga Mereka Bersiap Untuk Segera Berangkat Demi Menuntaskan Balas Dendam Mereka Tiba-tiba Tiba-tiba Sultan Membalikan Keadaan Dan Mulai Menunjukkan Kemampuannya Untuk Melawan Michael Agar Bisa Menggagalkan Rencana Balas Dendam Mereka Semua Dimana Demi Kebaikan Mereka Semua Kini Sultan Pun Sudah Tidak Ragu Lagi Untuk Melawan Michael Dan Mengalahkannya Hal itu Membuat Beberapa Orang Preman Yang Masih Berpihak Kepada Sultan Berbahagia Namun Karena Hal itu Juga Karena Sultan Yang Bersikeras Tidak Mengizinkan Semua Orang Untuk Membalas Dendam Kini Sebagian Besar Pasukan Sultan Pun Mulai Kehilangan Respek Kepada Sultan Bahkan Mereka Tidak Mengizinkan Sultan Untuk Menyentuh Mayat Mansur Yang Akan Dikebumikan Sehingga Sultan Hanya Bisa Melihat Mayat Mansur Dikeramasi Dari Kejauhan Tidak Hanya Itu Tapi Di Malam Harinya Semua Preman Anggota Sultan Pun Memutuskan Untuk Pergi Dan Tidak Mau Mengikuti Sultan Lagi Dimana Mereka Berbondong Bondong Pergi Meninggalkan Sultan Dan Berniat Kembali Ke Cenai Hal Itu Membuat Si Acil Menangis Karena Kini Kelompoknya Yang Sudah Dia Anggap Seperti Keluarga Dan Saudaranya Sendiri Bubar Begitu Saja Namun Ketika Si Acil Serta Tiga Preman Lain Yang Masih Percaya Dengan Sultan Datang Menghampiri Sultan Sultan Malah Menyuruh Mereka Semua Untuk Pergi Juga Bersama Para Kelompoknya Yang Lain Karena Sultan Takut Jika Si Acil Tidak Menemani Mereka Maka Tidak Akan Ada Orang Yang Akan Mengingatkan Mereka Semua Ketika Mereka Melakukan Tindakan Yang Salah Sehingga Dengan Itu Kini Sultan Pun Telah Ditinggalkan Oleh Seluruh Kelompoknya Dimana Hal itu Membuat Sultan Bersedih Dan Melamun Sepanjang Hari Sampai Sultan Tidak Makan Dan Tidur Dan Tak Butuh Waktu Lama Berita Tentang Sultan Yang Ditinggalkan Oleh Pasukannya Pun Sampai Ketelinga Kang Momon Yang Membuat Kang Momon Tertawa Bahagia Lalu Kang Momon Yang Sadar Bahwa Kini Sultan Sedang Dalam Kondisi Lemah Karena Tanpa Pengawalan Dari Para Pasukannya Pun Segera Mempersiapkan Seluruh Prajuritnya Untuk Menyerang Desa Kanimanur Dan Membakarnya Malam Ini Juga Kembali Kepada Sultan Dimana Disana Sultan Sedang Berbagi Kesedihan Yang Dia Rasakan Kepada Rukmani Namun Di Tengah Tengah Obrolan Mereka Sultan Mendapatkan Telepon Dari Jayasilan Yang Mengatakan Bahwa Saat Ini Jayasilan Sedang Dalam Perjalanan Menuju Desa Kanimanur Bersama Seluruh Pasukannya Untuk Menghabisi Seluruh Warga Desa Membakar Desa Lalu Memenggal Kepala Sultan Nanti Malam Ungkap Jayasilan Oleh Karena Itu Sultan Pun Mengumpulkan Semua Warga Desa Untuk Memberitahukan Berita Tersebut Dan Mendengar Itu Para Warga Desa Yang Tidak Mau Terjadi Apa Apa Kepada Sultan Orang Yang Telah Berjasa Bagi Mereka Menyarankan Sultan Untuk Pergi Saja Dari Desa Ini Karena Tanpa Prajuritnya Maka Tidak Mungkin Bagi Sultan Melawan Mereka Seorang Diri Bahkan Si Pak Kades Pun Datang Membawa Rukmani Dan Menyuruh Sultan Untuk Segera Pergi Menyelamatkan Diri Dengan Membawa Rukmani Namun Sultan Menjawab Ayahku Telah Berjanji Untuk Menyelamatkan Tanah Dan Seluruh Rakyat Di Desa Ini Ayahku Mungkin Tidak Ada Hari Ini Tapi Putranya Masih Ada Untuk Menuntaskan Janji Yang Telah Dia Buat Oleh Karena Itu Meski Seandainya Aku Hanya Seorang Diri Tapi Aku Tidak Akan Pergi Dan Akan Menghadapi Mereka Semua Ungkap Sultan Sehingga Dengan Itu Sultan Pun Segera Mengevakuasi Seluruh Masyarakat Desa Untuk Segera Pergi Meninggalkan Desa Sementara Para Bapak Bapak Tidak Ikut Pergi Dan Lebih Memilih Membantu Sultan Di Dalam Peperangan Nanti Malam Singkat Cerita Saat Malam Tiba Sultan Pun Sudah Duduk Sendiri Untuk Menyambut Para Pasukan Musuh Yang Akan Menyerang Sementara Para Warga Desa Bersembunyi Untuk Mempersiapkan Beberapa Jebakan Dan Tak Lama Setelah Itu Para Pasukan Musuh Pun Akhirnya Telah Tiba Sehingga Para Warga Desa Pun Mulai Melancarkan Serangan Serangan Dari Jebakan Yang Telah Mereka Persiapkan Untuk Menghabisi Beberapa Musuh Dan Mengurangi Jumlah Mereka Melihat Itu Kang Momon Pun Memerintahkan Prajuritnya Untuk Segera Menabur Bensin Keseluruh Desa Untuk Membakar Semuanya Namun Sultan Meledakan Mobil Yang Berisi Tengki Bensin Tersebut Dan Bersamaan Dengan Itu Sultan Yang Dibantu Oleh Gada Serta Sebagian Warga Desa Pun Mulai Melancarkan Serangan Mereka Untuk Melawan Kang Momon Beserta Pasukanya Oleh Karena Itu Maka Per Gedebukan Pun Ter Jadi Awalnya Sultan Bersama Gada Bisa Menangani Dan Mendominasi Peperangan Tersebut Namun Seiring Dengan Waktu Karena Kalahnya Jumlah Mereka Pun Mulai Terdesak Dan Terluka Serta Kehabisan Tenaga Namun Di Tengah Tengah Kesulitannya Sultan Pun Kembali Bangkit Lalu Menghajar Semua Musuh Yang Ada Didekatnya Dan Kemudian Berlari Ke Arah Kang Momon Lalu Menghajarnya Habis Habisan Dan Setelah Itu Sultan Pun Menghabisi Kang Momon Dimana Dengan Itu Akhirnya Sultan Beserta Seluruh Warga Desa Pun Bisa Bernafas Legah Karena Akhirnya Mereka Bisa Memenangkan Pertempuran Namun Tiba-tiba Semuanya Belum Berakhir Karena Ternyata Jayasilan Datang Dengan Membawa Pasukan Yang Berbeda Dengan Kang Momon Apalagi Jayasilan Datang Dengan Membawa Rukmani Sebagai Sandra Sehingga Dengan Itu Meski Sultan Telah Kehabisan Seluruh Tenaganya Untuk Berperang Tapi Dia Tetap Berusaha Bangkit Untuk Melanjutkan Pertempuran Bersama Gada Dan Melihat Kondisi Sultan Jayasilan Pun Dengan Sombong Dan Sesumbar Merasa Bahwa Dia Akan Dengan Mudah Mengalahkannya Namun Ketika Prajurit Jayasilan Mulai Berlari Untuk Menyerang Sultan Dan Gada Tiba-tiba Tiba 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 Sebuah Tombak Yang Melesat Menyerang Pasukan Jayasilan Dimana Ternyata Itu Adalah Seluruh Pereman Prajurit Sultan Yang Telah Kembali Untuk Membantu Dan Melindungi Sultan Dimana Dengan Itu Membuat Seluruh Warga Desa Yang Telah Kehilangan Harapan Pun Kini Kembali Bersemangat Dan Terharu Dimana di sana, semua preman pun langsung berlutut kepada Sultan dan meminta maaf atas kesalahan yang telah mereka perbuat karena telah berani menentang Sultan dan meninggalkannya. Dan kini, mereka sangat yakin bahwa Sultan memanglah sosok seorang pemimpin sejati yang akan bisa memimpin mereka semua. Dimana ternyata, semua itu terjadi adalah karena ketika para preman tersebut sampai di Chennai dan bertemu dengan pengacara Sultan, Sipak pengacara menceritakan maksud dan tujuan Sultan yang sebenarnya kepada para preman bahwa sebenarnya Sultan melarang mereka untuk berbuat kekerasan adalah demi melindungi mereka dari kangkohar sang komisaris. Bahkan, sipak pengacara juga menceritakan perihal pengorbanan Sultan yang rela menjual satu-satunya rumah warisan dari ayahnya dan menggunakan seluruh tabungannya demi membelikan masing-masing anggota kelompoknya 2 hektare tanah agar mereka bisa menempuh hidup baru sebagai orang baik yang jauh dari aktivitas kriminal. Sehingga dengan itu, para preman pun menyadari bahwa Sultan memanglah pemimpin sejati mereka, bahwa Sultan sangatlah menyayangi mereka, dan Sultan tidak pernah mencampakkan mereka apalagi menganggap mereka sebagai budaknya. Oleh karena itu, kini mereka pun kembali untuk meminta maaf dan untuk melindungi serta mengikuti Sultan kembali. Dimana dengan kedatangan kembali para prajuritnya, Jayasilan beserta anak buahnya yang awalnya sombong pun kini mulai ketakutan. Lalu... Dengan sangat mudah, Sultan pun bisa mengalahkan Jayasilan beserta seluruh anak buahnya tanpa dia harus turun tangan. Dan singkat cerita, keadaan pun telah kembali damai. Semua warga telah kembali ke desa, lalu memetik hasil panen mereka bersama-sama. Begitu pun dengan para prajurit Sultan, yang kini telah hidup bahagia dengan penuh ketenangan sebagai seorang petani yang jauh dari kata kekerasan. Dan melihat semua itu, Sultan bersama Rukmani pun bisa tersenyum bahagia. Oleh karena itu, maka film pun sudah berakhir. Oke, sampai disini dulu pertemuan kita kali ini ya lur. Terima kasih bagi dulur-dulur yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya lur. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye... Sub indo by broth3rmax